Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan saya di channel youtube nardisu saya sekarang sedang melakukan pemberian pakan anak bebek yang baru saja saya paksin tadi 2 jam yang lalu nah seperti inilah ada pun makanan yang kita sediakan yaitu untuk BR nya saya menggunakan BR jenis atau tipe 201C saya ulangi A201C kenapa harus yang seperti ini kenapa harus tipe ini karena tipe A201C dia bentuknya sedikit agak halus seperti ini dia jadi ini cocok untuk anak bayi maksudnya anak bayi bebek ini cocok sekali karena masih kecil dia mudah diproses kemudian kita masukkan ke wadah pakan yang sudah kita sediakan seperti ini jangan terlalu banyak-banyak dulu sedikit saja kalau sudah merata merata di bagian pinggirnya ini sudah cukup kemudian kita kasih kita kasihkan kita kasihkan dan untuk pemancingan pemancingan agar bebek mudah memakannya kita letakkan dulu di karung seperti itu kita sebarkan dulu di karung atau goni karena kalau masih kecil dia masih berapa namanya ya menyesuaikan diri nah kita sebarkan saja di karung atau goni jadi dari sini dia belajar makan kemudian kita berikan wadah 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 pakannya ini wadah pakannya sepertinya dia sudah mulai mampu menjangkau wadah pakannya mampu menjangkau ke wadah pakan ini dia nah ini wadah pakan kan dia terlalu tinggi terlalu tinggi ya kalau dia dibuka dibuka batunya ini dia sedikit tidak sampai menjangkau makanannya jadi teorinya caranya supaya anak bebeknya mudah menjangkau wadah pakannya kita kita kasih batu kita kasih batu di pinggir pinggirannya kita kasih batu batu bata biar supaya dia mudah menjangkau ketika ingin memakannya kemudian untuk untuk penerangan ini kita kasih lampu untuk 200 ekor cukup lampu 200 watt kita kasih tujuannya supaya ketika malam ketika malam dia akan menghangatkan menghangatkan tubuh bebek apalagi kalau di daerah kita sering hujan sering terjadi hujan jadi harus dikasih penghangatan kalau tidak ada yang 200 200 watt boleh menggunakan 100 watt tapi 2 kita buat lampunya 2 nah ini dia upayakan lampu pijar jangan lampu yang warna putih karena kalau lampu warna putih kehangatannya dia tidak seperti lampu pijar ini kalau lampu pijar dia identik dengan panas cenderung dia panas jadi menghangatkan tubuh anak bebek itu kemudian di bawahnya kita berikan kayu ini kita berikan kayu tujuannya supaya ketika nanti dia malam tidur dia tidak akan menggrombol karena sifat bebek ini kalau sudah kedinginan dia akan menggrombol tidur jadi yang dikhawatirkan kalau dia sudah menggrombol kemudian tertimpah yang kita khawatirkan nanti salah satu bebek ini akan mati jadi inilah dia cara saya untuk pemberi makan pertama anak bebeknya cukup sehat nah ini dia untuk ada tempat minum untuk 200 ekor cukup kita kasih 4 saja disana 2 dan disini 2 kita letakkan kita tempatkan di tempat yang sejajar berendeng atau berdekatan dengan dimana anak bebek sering tidur jadi inilah dia biasanya kalau malam kalau malam dia dibawa dimana ada lampu disitulah dia akan tidur sifat bebek seperti itu oke itulah dari saya saya Nardisu kalau teman-teman suka dengan video saya silakan di like kalau ingin berdiskusi memberikan saran kritikan silakan ketik komentar di bawahnya saya sudahi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh